banyak pertanyaan teman-teman itu kalau ternak di pertengahan kota ya Pak Didik ya itu Koyo Opo, Dadyopora, tapi nyatanya di Pak Didik ini ada juga beberapa, ya nyatanya Dadyo Pak jantan punya Pak Didik ini yang kayaknya beranjak poilnya baru mau dua pasang ini diceritanya sejarahnya dulu keandah ya Pak ya keandah ini mbak ini seperti birowong ya Pak mistono, mistono banjar terus keandah anak Nagata oh Nagata punya Mas Aziz kalau nggak sama Mas Aziz, terus maaniku nggak ada anak, mikin ini anak Mada juga iya, komen Tigon itu Mada itu jani gumbel ya iya mungkin itu padahal ini dihasilkan dari bakun yang kelas apa iya cuma iya ekonomi lah dari yang ini kepala merah ini juga kalau kita melihat dari pasung-pasungnya jani luar-luar iya kembaran ya, kemarin tiga sebetulnya iya banyak pertanyaan teman-teman itu kalau ternak di pertengahan kota ya Pak Didik ya iya kayak apa, dadi apa tapi nyatanya di Pak Didik ini ada juga beberapa ya nyatanya dadi itu pak iya Alhamdulillah tapi dari awal kita juga waktu ini kan belajar jadi-itu ini itu maka orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang berpengaruh Jawa 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 Eplik apa ya Oh ya Kacang nah ya aku lah kok untuk kayak tamu waktu ini ke UNESCO kok ini ngalik kambing nih kali keseng-kali keseng kok ageng-ageng ngerti-ngerti terus yang tembiyo niku aku loh sate kalau pendet setunggal rin waktu niku anak terang apa cuman gerandong gerandong, ini kalo ternyata kumpulan itu berhubungan dengan 1.200.000 niku mah sudah dipah itu larang temen gitu waduh cilik semua ini kok larang nih kue ini nganggu kita di apa ini ? diupusi dupusi loh nggak ada tiang nganu kok mereka kalo kita ngertepang jadi waktu ini kalo dibeli jadi semangat semangat, ternak tapi kandang juga kelihatannya baru ya Pak Dedek ya? ini kan sebetulnya ini yang Riko, yang kandang lama terus ini ini juga diperlukan tapi pun jebol gitu Mas jadi waktu itu jebol itu Mas Subihan terus kalau rehat maupun, waktu itu kan ada yang berlaku, ada yang berlaku yang berlaku, bambu yang mengandalkan itu, kadang ada yang di Anak Alit itu kecepat itu jelek dalu Melayu sehingga istirahat kita menjadi tidak nyaman itu, dalu jelek Melayu terus akhirnya kalau dandani kalau dandani, alhamdulillah rezeki, sehingga jalan-jalan saya saya tumbas kandang, tambah seketik nanti Pak Dedek itu mulainya ternak kambing-kambing yang semacam ini ada Black Mamba KW2 ini berarti sudah lama ya Pak sekitar 2005 menjelaskan 2006 karena saya dulu pernah ketemu Pak Dedek ini dua atau tiga kali waktu itu cuma pada masa lalu jaman saya juga pas bangun kandang Muregu juga itu ya Pak dan ini salah satunya jantan punya Pak Dedek ini yang kayaknya beranjak poilnya baru mau dua pasang ini diceritanya sejarahnya dulu itu kerandah ya Pak ada jalurnya gitu ya cerahnya trennya dalam dunia kambing kali geseng itu kan kalau jantan paling tidak kerandahnya sudah jelas lemongal kan kerandahnya rajelas yang keturunannya tidak melu rajelas lemongal podol-podol nyukani pakan tidak rugi ini menurut ceritanya apa Pak Dedek ini? ini mbaknya itu kayaknya birowo kayaknya Pak Mistono Mistono Banjar Banjar terus ada anak Nagata oh Nagata punya Mas Aziz kalau tidak salah ya Mas Aziz terus ini tidak ada anak ini ini saya jantan ini Mada ini kan kalau itu saya bilang saya rasa gede kalau anaknya ini terus di jantan Mada gede ternyata yang bisa dihukur ya bisa tinggi dan panjang juga dan ini Black Mamba KW 2 dan ini rencananya kayaknya Pak Dedek juga mau jual ini karena betinanya tinggal satu atau berapa Pak Dedek ya? eh dua tapi yang yang di sini ada satu jadi maksudnya karena ini untuk dijual itu enggak begitu belum begitu produktif mungkin atau malah harap dijualnya gacok saya lupa itu mengajaknya untuk Indua oleh oh gitu mencari Indua jadi kata karena sekawan itu jalan sejantan iya jalan sejantan ya ini itu yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang berkembang ada yang berkembang ini beberapa ada yang kosong apa sudah laku Pak Dedek? pun laku tunggal ini tunggal ini pun pajang ya tinggal nanti paling diganti mungkin ini generasi kedepan ini untuk gedehnya Dedek itu cara dijual ke babun ini jadi 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 berarti rencana misalnya nanti jantannya dijual kedepan berarti cara untuk ke babun yang kawinan ini paling membuatnya tadi banyak membuatnya sesuai banget kalian lihatlah soalnya orang Arab ini itu masih jauh masih terlalu muda kalau selama yang Pak Dedek alami untuk ternak di darah panas ini kendala yang paling sulit apa saja Pak kalau di darah sini ini kan godal itu kalau kita bilang retuk pertengahan kota juga iya paling ada masalah kenapa cuaca itu tidak akan jadi kendala cuaca ini ini alhamdulillah ini berkembang saya itu kadang kadang yang jelas kadang yoroklidik yang perawatannya itu perawatannya berarti termasuk kendala yang di alami Pak Dedek itu terkendala karena juga istilahnya di omongnya sampingan jadi jadi untuk untuk fokus banget itu jadi masalah masing-masing jadi masalah masalah ini kalau didik anaknya itu biasanya kan tidak 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 tapi kalau secara hitungan Pak Dedek ini kan sudah kita melihat disini ada beberapa cempe dan juga kemarin ada beberapa indukan yang juga sudah laku ini coro hitung-hitungan dari modal dulu ngerawat sampai saat ini Pak Dedek itu bagaimana 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 itu saya jual itu terus saya bangun peteng depan jadi dari hasil terangnya sudah berbentuk fisik juga nanti saya bangun peteng terangnya terus saya tambah teras jadi dicantai jadi memang ada istilahnya kalau kita ngomong hasilnya hasilnya paling membuatkan ditambah sulam jadi bahasanya penghasilan tambahan juga tapi selama ini pengalaman Pak Dedek untuk ternak kambing kalau kita ngomong sekarang kan kambing kali kising ya kalau teman-teman ada beberapa yang sudah ini menjadi pilihan kalau Pak Dedek sendiri jadi rencana kedepan untuk kandang ini mau diapain lagi mau lebih diget ke lagi atau mau gimana kalau saya inginnya mas Yobian paling sini mau saya agak rata dengan itu terus kasih paping corblok biar bersih misalnya ada teman atau apa itu rekor berarti masih intinya itu tetap nyaman itu corobasan ini sudah digengkan dalam dunia kami saya juga menggang tenang di sini jadi justru malah ke depan itu ada semakin semangat untuk serius lebih serius insya Allah jadi baik itu itu yang rincang dugi ini itu kan nyaman kalau ngopi-ngopi barengnya itu di lokasi kandang itu di lokasi bone itu tidak itu itu kalau lebih cenderung ini anak ini ini anak mabaka anak apa tadi namanya apa Pak? Mada ini anak Mada juga? iya ini anak Mada ini gumbel ya iya 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 padahal ini dihasilkan dari babon yang kelas apa? iya cuma iya ekonomi lah murah gitu ya maksudnya dalam bahasa ekonomi itu kan kita mudah mencerna kalau murah kalau murah kalau murah kan dibawah 5 juta barang gitu ya iya memang aku kan nyobohnya coba tukuknya orang langsung ya pertama modal juga besar tuh yang hidup memang aku padahal yang yang terakhir api itu dikawin kalau mendosing kawin paling membuatnya aduh banget itu iya 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 dari yang ini kepala merah ini juga kalau kita melihat dari pasung-pasungnya jani luas-luas pak ya iya ini dua ekor ini sekembaran sekembaran kemarin tiga sebetulnya tapi yang satu kejepit bungkus lahirnya oh buku iya 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 jadi selamat selamat loroh ya dan ini jantan-jantan jantan semua nah rencana kan punya pak didi itu jantannya bapaknya ini itu ada di sebelah sini tapi saya rodok kok rodok mantap ini seandainya seumpama jani ee mungkin bapaknya kalau lebih luas dari yang kemarin punya pak didi mungkin bisa menghasilkan juga lebih luas pak didi iya iya dari ekonomi saja sudah kelihatan iya kalau dilihat dari sisi kualitas bapaknya kan anak itu mesti luas hati sekombo iya 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 profilnya untuk mukanya juga bagus untuk telinganya luntar lemur apa lumar ya kandil gede juga gandil 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 cuman kalau kambing hitam itu kelemahnya kalau kita ngomong memang di rewas itu sulit untuk tebel ya pak didi iya bintang kali yang kepala hitam ya iya jadi ini ya caranya kalau kita ngomong leher ke depan memang kalau kita ngomong standar untuk jantan jantan breading tapi kalau kita ngomong kalau kita bisa semang kontes kita harus memburih karena masih banyak kurangnya ya ngearpe itu istilahnya sandangannya kambing ini ya yang kelas-kelas kontes juga tidak beda-beda jauh amat dengan kelas-kelas yang seperti ini untuk model leher ke depan ini dulu beli seharga berapa pak didi? cempe belinya ya? cempe itu kalau tidak salah empat setengah apa ya? empat setengah ya? empat setengah cempe waktu cempe umur berapa? tujuh bulan? enam bulan? enam bulan kurang enam bulan kurang jadi dengan harga masih di bawah lima juta ya ini logikanya kalau ini memang mau dijual ya tetep membuh untungnya piron yang tetep kejuni ya logikanya badi gitu kan ya pak ya? amin jadi ya ya istilah yang dulu dimulai diawali dari hal yang memang ini cara diomong yang sederhana lah berangkat dari harga yang sederhana ini berarti diomong sekarang ini berapa? amin saat ini paling berapa? satu tahunan ya? satu tahunan kalau saya mendatanku sekitar tiga setengah lebih sedikit kok jadi waktu saya penasaran kan kadang kenapa kok kambing hitam pada di siri sekitar kok itu rada diseneng ya rada diseneng berdane apa ya pak iya? sebetulnya aja jelas ngjutan cobalah orang ingin menggung kepala hitam jadi sekarang ini ikan-kirang dundeng aja kalau teman-teman kita itu ada yang pesan malah ikan-kirang dundeng tapi jangan lupa wedok itu anggil banget sering telepon juga saya mau hitam manis tapi yang wedok mas jantan ada tapi betinya ya kadang-kadang susah Alhamdulillah belum walaupun hitam gini belum pernah ngeluarin yang yang molos mau saya keluarin sekali-sekali hitam gak apa-apa tapi kepinya loh ini aja mungkin biar kalau kita melihat ke masa lalunya mungkin ke peternaknya kecelakaan betulnya hirang padahal yang diharapkan karena belum tentu juga kan ini nanti dulu itu bapak mboknya ini juga hitam mulos kan belum tentu juga malah ini keluar hitam mulos begitu mana malah hurung tahu hirang mulos juga ya seperti itu kalau yang pula warna kita gak tahu juga sih kita ini sudah kira-kira disini anaknya sudah berapa ekor pak didik selain yang itu yang sudah dijual juga sudah ada sepuluhan ekor lebih oh dereng oh belum ya yang paling payu istilahnya kalau dari sisi harga anak ini berapa yang paling lagu nah dari sisi harga berapa yang yang belum dijual berapa yang kulah jual berapa yang paling gede itu tadi kan itu lihatnya ini jajar-jajarnya itu sama adik-adik ini gak kalau saya pikir untuk berapa ini untuk mengarangi warna penggiatannya di tempat pak didik juga belum keluar hitam mulos kan gak, belum pernah jadi ya mungkin sejak bengi wujul itu anggil yang gulai pak hahaha aku peteng kok sejak malam gitu oke ya sudah nanti ketika teman-teman ada yang cocok mungkin kita bisa bantu nanti bisa bantu bukan Pak Didi atau mungkin nanti malah kalau kita terjadi akad kecocokan ya kita bawa sekalian untuk menggantikan Black Mamba karena Black Mamba itu kan ya payu tuh kemarin nah jadi mudah-mudahan saja nanti rempuk pitungnya deal Mbak Mamba nanti cocok ya bisa sekalian kita bawa ya Pak Didi betul ya tapi intinya nanti kalau ini cocok dibawa kita ya nanti akan spill selanjutnya akan dikandang Kakak TV ya jadi ini kita soan kita klarifikasi juga karena tentunya banyak request teman-teman kalau di daerah panas seperti apa ternyata di Godehan itu juga nggak dingin kalau kita ngomong dinginnya dingin dikali keseng ya Pak tapi ternyata itu juga bisa berkembang biak normal wajar dan umum dan ya juga kembang lah intinya jadi sebelumnya tidak ada masalah di daerah panas dan dingin hanya masalahnya nanti pada saat kita lengopeng itu fokus atau tidak ah betul ya betul masalahnya disitu ya jadi kayak Pak Didi itu juga masih mengalami trouble waktu ketika karena masih di samping kerja juga iya betul berbagi waktu untuk ternanya berbagi nih Gua jadi ini ada masalahnya seperti ini ya dari yang pun saya ini api itu kata paling buatan di babon 10 dan ini kan bisa mubeng sirkulasi ini ini babonnya ngembim iya betul-betul tapi kan rencana malunya juga nanti mau tambahin juga kan ya iya betul oke itu guys menarik dan ini tentunya jawaban ya ada pertanyaan lagi kira-kira dari nanti sedikit pasti nanti ditanya masalah kandangnya lesean saya mie kalau ini saya mie leser ini sebenarnya bagus juga kalau KKTV sendiri untuk satu ekor jantang setuju dengan kandangnya Pak Didi kayak gini hanya kalau bisa ini umbarannya lebih luas ya Pak Didi ya lebih luas untuk dia lari-lari gerak otomatis kalau ngiyup kan nanti di sana kalau misalnya hujan atau terlalu panas kan itu ada pintu non-stop oblongan maksudnya pintu yang tidak pernah ditutup iya kalau pulau kan misalnya buatan sempat ngumbar atau jemur tinggal pun melaku-melaku munggah medun tapi kan ataupun aktivitas aktivitas jadi ini kandang semi sebenarnya bagus sekali untuk kandang seperti ini karena kalau Pak Didi waktunya repot waktunya trouble karena bekerja juga misalnya khusus jenis misalnya yang digemata ini jantannya ya ya dia biar ngumbar dengan sendirinya dia dipancing pangkannya mesti di tempat sana karena supaya dia juga biasa naik turun ya Pak ya ya dia pengen ngini serenya pengen makan di ruangan pakan dan ruangan tidurnya jadi kayak gitu aku sendiri kalau gak keterbatasan tempat dan juga lebih enaknya kayak gitu ingin juga ya coba nanti kita cek kelanjutannya kita lihat kelanjutannya dan kita akhiri juga ya terima kasih ya Pak Didi ya iya jenis kan terlalu berbagi ke teman-teman Viver KKTV yang tentunya masih mengalami kebingungan dan banyak pertanyaan di saat kalau dia darah panas seperti apa darah dingin seperti apa ternyata jenis kan bisa mencapai iya nah ini sebagai referensi juga Tentunya sampai jumpa di next video Salam Lestari Putera Indonesia Sampai jumpa dan bantu selamat menikmati Terima kasih.